Sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys Hai guys selamat datang kembali di channel ini di video kali ini aku akan membagikan tutorial cara edit foto ala Instagram dengan menggunakan aplikasi PixArt Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian like komen dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk kita semua Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita buka aplikasi Pixar kemudian kita tekan tanda panah atau plus yang ada di bawah tengah ini lalu kita pilih foto yang akan kita gunakan guys seperti ini Lalu kita tekan tanda efek Lalu tekan buram kemudian pilih buram yang pertama lalu kita sesuaikan buramnya Nah kurang lebih seperti ini ya guys kemudian kita tekan tanda centang yang ada di pojok kanan atas Lalu kita tambahkan gambar kita tekan tambahkan gambar Kemudian kita pilih foto yang sama Kita klik tambahkan Setelah itu kita potong gambar atau foto ini ya guys Kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini Kemudian kita sesuaikan dengan foto yang ada di yang sudah tidak belurkan tadi Nah kurang lebih seperti ini ya guys Kemudian kita tambahkan gambar lagi kita tekan plus yang ada di atas Lalu kita tekan tambahkan foto Kemudian kita disini kita membutuhkan screenshot Instagram kita Seperti ini ya guys Lalu kita sesuaikan dengan Lalu kita sesuaikan dengan besar foto yang sudah kita potong tadi Kurang lebih seperti ini Lalu kita pilih padukan Kemudian disini saya memakai perbanyak agar kelihatan seperti ini Setelah itu kita hapus bagian foto profilnya Nah seperti ini guys Nah seperti ini guys Lalu kita tekan tanda centang Kemudian Kita tambahkan foto lagi Kita butuhkan screenshot yang tadi Kita potong bagian foto profilnya saja Seperti ini ya guys Lalu kita buang tekan tanda gunting yang ada Kita potong bagian gambar yang kita butuhkan saja Lalu kita tekan tanda panah Kita rapikan sedikit Kurang lebih seperti ini ya guys Lalu kita simpan Kemudian kita Kemudian kita sesuaikan gambar yang tadi Kita sesuaikan dengan di disini ya guys Kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini Lalu kita tekan tanda centang Lalu kita tekan tanda panah Lalu kita simpan Klik simpan foto di perangkat tanda Lalu selesai Oke guys mungkin Hanya ini tutorial dari saya Jangan lupa Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe video ini Dan share juga ke teman-teman kalian Agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Oke see you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa